Presiden Jokowi menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang konsisten dan berani. Menurutnya, itulah kriteria pemimpin masa depan yang dibutuhkan negeri ini. Berani yang dimaksud adalah ketika berhadapan dengan negara manapun demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi menyampaikan hal itu pada apel akbar kokam pemuda Muhammadiyah, Solo, Jawa Tengah, Rabu 20 September 2023. Dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Jokowi pun menekankan agar Indonesia jangan sampai memulai dari nol saat pergantian kepemimpinan nanti. Menurutnya, sistem kepemimpinan layaknya jenjang pendidikan yang harus terus berlanjut. Kepala negara juga meyakini, bangsa Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi lantaran telah melalui masa pemilu berulang kali. Meski begitu, ia menilai tetap ada potensi risiko dan ketegangan saat pemilu 2024. Sehingga diperlukan peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, Organisasi pemuda seperti kokam Muhammadiyah agar masyarakat tidak terbelah. Terima kasih telah menonton!